Para pengunjung umumnya lari ke tengah jalan menghindari kejaran petugas, namun petugas tidak hilang akal. Pintu pagar utama masuk ke tempat hiburan tersebut langsung ditutup. Di dalam ruangan, puluhan pengunjung yang tengah asik berdiskoria dengan hentangan musik keras juga sempat dikagetkan dengan kedatangan petugas. Untuk menghormati petugas, salah seorang disc jockey menghentikan alunan musik dan menyalakan lampu warna-warni yang tadinya terlihat remang-remang. Satu persatu dari pengunjung tidak lebut dari pemeriksaan petugas mengenai kelengkapan jati diri, seperti memberi sekatku tanda penduduk. Pengunjung yang tidak bisa menunjukkan kartu identitas langsung dibawa ke kantor SapoPB. Dari pantau Borne TV, pengunjung di tempat hiburan malam tersebut lebih didominasi kaum remaja tanggung yang rata-rata masih berstatus pelajar. Ironisnya, di antara mereka yang terjadi rajata di malam, ada beberapa di antaranya yang sedang teler berat karena kebanyakan menegak minuman keras dan barang terlarang. Seperti remaja pria tanggung berisian 16 tahun ini misalnya, kondisinya sangat lemah saat dibawa petugas. Bicaranya tidak karuan dan untuk berjalan pun terpaksa harus digandeng petugas sampai menaiki mobil truk yang siap mengangkut mereka yang terjaring rajah. Tiba di kantor SapoPB, remaja ini ternyata masih teler berat. Sempat duduk beberapa saat, namun karena tidak mampu tubuh remaja ini lunglai ke lantai. Menariknya lagi, salah seorang remaja wanita yang juga berstatus pelajar berparas cantik yang turut terjaring rajah petugas ini selalu menutup wajahnya dari sorotan kamera wartawan. Akibatnya, saat digirim petugas, remaja ini hampir saja menabrak sebuah meja sehingga menjadi bahan tertawaan petugas dan para wartawan.